Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita. Bukan Melayu Boleh Jadi PM Kalau? Rupa-rupanya dalam diam Dr. Mahathir dan Lim Kit Siang sehati sejiwa seia sekata mengenai isu Bukan Melayu Boleh Jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini diakui sendiri oleh Lim Kit Siang dalam apa yang beliau katakan sebagai sesuatu yang jarang berlaku sebelum ini. Tidak kiralah apapun yang didakwa oleh Lim Kit Siang, tetapi ini bukan kali pertama Dr. Mahathir dan Lim Kit Siang senada. Bukankah mereka pernah berada dalam satu gabungan parti politik di era Pakatan Harapan memerintah negara? Jadi sudah pasti ini bukan kali pertama mereka berkongsi pendapat yang sama. Sudah pasti banyak perkara lain yang mereka bersependapat, cuma mungkin ianya tidak dihebahkan kepada umum. Tapi jangan terkejut kalau dikatakan bukan Dr. Mahathir dan Lim Kit Siang saja yang bersetuju dengan isu tersebut. Pas juga rupanya mempunyai pendirian yang sama, sampai sanggup menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan bagi membolehkan Bukan Melayu menerajui kepimpinan pertadwiran. Tapi sudah pastilah ianya hanya di peringkat negeri. Jadi sudah pasti lapas akan mengatakan dalam konteks mereka, hanya Bukan Melayu yang beragama Islam saja yang layak. Realitinya dari sudut pelembagaan, tiada halangan untuk Bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Cuma dari sudut politik dan kestabilan, seperti yang diakui oleh Lim Kit Siang, sukar untuk Bukan Melayu menjadi Perdana Menteri tanpa sokongan orang Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya Lim Kit Siang sedar penduduk majoriti negara ini adalah Melayu, walaupun kelebihan peratusnya tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin Lim Kit Siang mahu supaya orang Cina beranak banyak-banyak. Tapi itulah masalahnya ahli politik DAP sendiri, tidak ada banyak anak, malah ada yang tidak berkahwin walaupun sudah bertaraf Andul Asia. Kalau kahwin pun tak nak, macam mana nak ada anak dan macam mana orang Bukan Melayu nak jadi Perdana Menteri? Terima kasih telah menonton!